Pemirsa, minimnya sarana pendukung seringkali mengambat penganyandang disabilitas untuk melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk saat beribadah. Nah, menyadari hal ini, sebuah masjid di Jakarta Selatan membangun fasilitas khusus disabilitas, sehingga insan defable bisa beribadah dengan nyaman. Fasilitas Ramah Disabilitas Selakan kerja 5 tahun silam. Biasanya saya melakukan tayamum sebelum sholat, seperti itu. Biasanya kalau masjidnya tinggi dan ada tangganya, biasanya seperti itu. Kan susah akses jalannya, harus dibantu kan. Di Masjid Asifah ini saya menemukan masjid Ramah Disabilitas, mulai dari akses jalannya, akses wudhunya, jadi saya bisa wudhu dengan lengkap. Selain fasilitas untuk kursi roda, Masjid Asifah juga memberi akses untuk tunarungu. Penerjemah bahasa isyarat akan membantu memaknai azan hingga makna sholat. Katanya kami menyiapkan kursi roda bersih di dalam masjidnya. Nah, dan itu kursi juga untuk yang susah ruku, yang sujud, dan juga teman-teman kulai bisa memaknai azannya dengan bahasa isyarat. Jadi sebenarnya Masjid Ramah Disabilitas itu tidak hanya tentang memberi akses fasilitas, tapi juga bagaimana masyarakat, Jemaah sendiri, DKM sendiri menerima disabilitas. Dibutuhkan waktu selama 6 bulan 45 hari untuk membangun fasilitas disabilitas ini. Renovasi yang menelan biaya 150 juta rupiah pun berasal dari Jemaah Masjid tanpa bantuan pemerintah. Karmel Morsalim, Baramaestro Jakarta.